Intro Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis pimpin gelar apel kesiapan kampanye memakai masker di Makopolres Batubara, Sumatera Utara. Apel kesiapan kampanye masker tidak hanya personel kepolisian saja, namun diikuti oleh Forkopimda Batubara, Satu Peloton TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, juga sebagian kepala desa turut serta dalam apel tersebut. Usai pelaksanaan apel, Kapolres bersama Forkopimda langsung aksien memberi masker di Jalinsum, Kelurahan 50, Batubara. Menurut Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis, secara nasional apel kesiapan memakai masker digelar termasuk di Batubara. Memasuki penerapan protokol kesehatan, TNI Polri akan melaksanakan razia masker. Dan bagi yang melanggar akan diberikan sanksi peraturan bupati yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Batubara. Kapolres Batubara mengimbau agar warga jangan jenuh dan menjadi beban untuk memakai masker. Demi untuk memutus semata rantai COVID-19, gunakan masker saat keluar rumah. Pada hari ini kami, Kapolres Batubara, melakukan kampanye masker dan protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan, tapi khususnya pada hari ini pemakaian masker kepada masyarakat dan membagi-bagi masker. Ini kami bagi hari ini 1.500 masker, terdiri dari 8 titik berbagai tempat di wilayah Kabupaten Batubara ini. Memang memakai masker ini rasa kejenuhan, tidak nyaman memang, tapi lebih tidak nyaman lagi kalau kena COVID-19 ini, virus corona ini. Sudah, sudah keluar dari bupati, kita mendisiplinkan masyarakat, dan nantinya akan kita bersama-sama TNI, bersama dengan Pemkap Batubara, melakukan pendisiplinan pemakaian masker ini berupa, mungkin nanti ada denda, dan juga tindakan-tindakan yang sewajarnya lah. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tribrata TV, Soleh Pelka, Salam, Tribrata. Terima kasih telah menonton!